Intro Menunjang kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan pengetahuan anak-anak di Papua, Personal Pos Dalsadda Sioni Fryder 321 Galuh Taruna. Brigi Fryder 13 Divisi Infanteri 1 Kostret menghadirkan Pondok Pintar di Distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua. Hal tersebut dibenarkan oleh Dalsadda Sioni Fryder 321 Galuh Taruna, Brigi Fryder 13 Divisi Infanteri 1 Kostret, Late Call Infanteri Riki Julianto Wawong, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Cenrawasi, Papua. Satgas Sioni Fryder 321 Galuh Taruna, Brigi Fryder 13 Divisi Infanteri 1 Kostret, bersama masyarakat membangun Pondok Pintar di Distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dengan adanya Pondok Pintar ini, diharapkan dapat menimbulkan minat belajar dan bermain, serta dapat mencerdaskan anak-anak generasi muda di Papua. Dan Satgas mengatakan, personal pos Dalsadda Sioni Fryder 321 Galuh Taruna, Brigi Fryder 13 Divisi Infanteri 1 Kostret terjun langsung untuk turut, serta ambil bagian dalam mengajar dan kegiatan lainnya, untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan anak-anak di wilayah tersebut. Salah satunya dengan mendirikan Pondok Pintar di Posdal. Konsep yang kami gagas adalah belajar dan bermain dalam rangka meningkatkan pengetahuan sekaligus untuk menjaga dan memelihara keceriaan anak-anak. Di tempat terpisah dan pos Dalsadda Sioni Fryder 321 Galuh Taruna, Brigi Fryder 13 Divisi Infanteri 1 Kostret, Letu Infanteri Facri Toisuta, mengatakan bahwa didirikannya Pondok Pintar bagi anak-anak ini diharapan mampu menarik minat anak-anak untuk belajar dan berkreasi. Pondok Pintar kami lengkapi dengan beberapa jenis buku seperti buku bacaan, buku gambar, buku mewarnai, alat tulis, serta pensil warna yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk belajar dan berkreasi. Sehingga menambah wawasan mereka di tengah terbatasnya sarana dan tenaga pendidik. Lebih lanjut dikatakan, di sekeliling Pondok Pintar juga didirikan beberapa sarana permainan untuk memotivasi mereka lebih giat belajar di Pondok Pintar tersebut. Sementara itu, seni salah satu orang tua yang turut menyaksikan keceriaan anaknya belajar dan bermain mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membuat Pondok Pintar dan taman bermain bagi anak-anak di Distrik Dal. Hal ini sangat diapresiasinya karena keberadaan Pondok Pintar ini sangat berguna bagi anak-anak di wilayah Distrik Dal. Saya mewakili orang tua dan anak-anak mengucapkan dan terima kasih kepada Bapak TNI ini pertama kali anak-anak di sini merasakan fasilitas belajar dan bermain seperti ini. Dari Papua, KSK Indonesia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!